Rakyat dikenalkan abakat dan ketampanannya benar gak sih ada banyak fans cewek yang tergila-gila sama samsir Allah Wuuuh samsir Allah Tentara monterannya apa yang pernah di dapetin sama samsir Allah Nah selesai lagi tetap di FNB, Faryal Pagi Go, 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 ale Pandirnya FNB Faryal Pagi Pagi Ih, kita kok ganteng banget sih Sedap kalo ngeliat gini mah kita gak usah sarapan Udah enak aja kenyang aja bawahnya ya Samsir, gantengnya beli dimana sih Ya Allah Samsir Gantengnya kelewatan muter balik dong Dutuh emang beneran kan ganteng banget terus katanya emang banyak fans banget Sampai sekarang masih banyak fansnya Cewek-cewek Cewek-cewek Alhamdulillah masih Sampai yang paling aneh masih fanatik apa gitu Iya bisa ada yang samsir Allah Ada yang nyamperin Ada yang nyamperin, ada yang kirim sesuatu gitu Ya kalo setiap ke luar kota Mereka tuh tiba-tiba tau kita stay hotel dimana Terus nanti titip di resepsionis kayak makanan gitu-gitu Ada yang suka nginep di kamar sebelah terus tiba-tiba jadi connecting Ya elah gak gitu juga, itu mah lu kayaknya deh Makan di situ Pakai salimur ketong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong Eh tapi kan lu terkenal ganteng dan cewek lu itu artis-artis dan cantik-cantik Dulu mantan-mantan sebelum menikah sampai sekarang istrinya pun cantik model Dulu itu Dulu itu lu yang nyamperin ke cewek-cewek itu atau cewek-cewek itu yang menghampiri lu? Iya, kok lu gak sempet menghampiri gue waktu itu? Gue kan beda tipi sama bunga Itu bunganya ini potnya Gimana cerita? Enggak sih dulu karena kenalan terus yaudah gitu Biasa aja gak ada yang nyamperin saling nyamperin Cuma karena kenal terus deket Ya udah pacaran udah gitu aja Dia bunga yang jadi pemenangnya Dan sekarang sudah punya 2 baby yang lucu-lucu cowok-cewek sepasang Baru aja ya baru berapa lama bunga melahirkan? Yang kedua 5 bulan 5 bulan Jadi jaraknya apa yang pertama? Satu tahun setengah Katanya yang 11 bikin ke sebelasan kan? Hei emang anaknya mau jadiin pemain bola juga apa gimana? Enggak Enggak Dua cukup Kenapa anaknya gak boleh jadi pemain bola? Boleh tapi maksudnya gak mau sebelasan Oh gitu Ya bunganya juga gak mau Oh ya lo repot banget kayaknya sampe sebelas gitu Hei sayang kamu sering ada yang DM-DM gak sih? Gitu Kalo suka sama orang man tuh kepoin Masih 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 ada DM-DM? Masih Bunga cemburuan gak? Iya bunga gimana? Tapi DM-nya tuh kayak paling Bang sehat-sehat Atau bang Saya ulang tahun nih Minta ucapin Minta ucapin dong Dan kebetulan saya Yang suka buat Ngebalesin itu Oh baik Ya baik Karena saya ngebayanginnya kalo saya punya fans Tiba-tiba Punya idola Punya idola Idola itu ngejawab itu saya Itu jadi kayak kenangan Bisa kenangan jadi kenangan seumur hidup gitu Oh Jadi lo memposisikan di fans kalau gue nge-fans juga gitu ya? Mereka lewat DM nanya Ya kan Bang ini dong bang Bang gitu Nah bunga kira nanya Bang SME siapa ini bang? Bang Pasannya Eh tapi ngomong-ngomong ya Ada yang menarik Karena Apa yang menarik sih bang? Ya karena gak hanya di dunia sepak bola doang Si sampe-sampe alam ini juga sempet Banting setir katanya Kemana? Ke dunia intertent Oh LSE celebrity Hoss 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 juga Gitu Waktu itu sepak bola tuh sempet dibekukan Jadi tidak ada pertandingan Terus kan kita gak mungkin Cuma di rumah merenung gitu kan Kita kan Apalagi saya anak pertama tulang bungung juga Jadi harus Kebetulan Allah baik Dapat rezeki juga kan Allah baik dikasihnya entertain gitu Jadi ya Kalau saya sistemnya apapun itu Jalanin selagi itu halal dan tidak merugikan orang lain Kenapa enggak? Pilih jadi artis atau pemain sepak bola? Nah Kalau di hati Pemen sepak bola Tapi kan kadang-kadang kita di Tentutan kehidupan Dihadapkan keadaan yang sulit gitu Jadi realistik Realistik Ya 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 ya